Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Politeknik Harapan bersama Kota Tegal Pada kesempatan ini kami akan mendemonstrasikan Cara membuat sediaan hand wash dari perasan daun turi Formula ini digunakan untuk membuat sediaan sebanyak 500 ml Ada pun bahan dan alat yang kami gunakan Antara lain 50 gram daun turi 5 gram karbopol 5 ml etanolamin 2,5 gram asam citrat 5 gram kalium hidroksida 0,5 gram nipagin 0,5 gram dinatrium EDTA 25 ml glicerin 15 gram sodium lauryl sulfat Becker glass Kertas saring Dan botol kemasan Langkah pertama adalah mencuci daun turi hingga bersih Kemudian tiriskan Setelah itu haluskan daun turi dengan menggunakan blender Setelah daun turi halus Peras dengan menggunakan kain flanel Untuk dihasilkan perasan daun turi Sebelum memulai mencampurkan bahan-bahan Langkah pertama yaitu membuat mucilago karbopol Caranya yaitu dengan menapurkan serbuk karbopol yang sudah diayak ke dalam air panas Tunggu beberapa saat hingga karbopol Kemudian aduk dengan menggunakan hot plate Atau kalian juga bisa mengaduknya secara manual dengan menggunakan batang pengaduk Setelah itu tambahkan trietanolamin asetat atau tea Kedalam mucilago karbopol Lalu aduk hingga homogen Langkah selanjutnya yaitu mencampurkan semua bahan-bahan Masukkan asam sitrat ke dalam becker glass Tambahkan akuades secukupnya Lalu diaduk hingga larut Setelah asam sitrat larut Tambahkan nipagin ke dalam becker glass Lalu aduk kembali hingga di bagian larut Setelah itu masukkan KOH ke dalam becker glass Lalu aduk hingga larut Kemudian tambahkan dinatrium EDTA ke dalam larutan Lalu aduk hingga semuanya terlarut Masukkan akuades secukupnya untuk menambah volume larutan Kemudian masukkan gliserin ke dalam larutan Kemudian aduk hingga homogen Selanjutnya masukkan larutan Selanjutnya masukkan larutan bahan-tambahan Sedikit demi sedikit ke dalam mucilago karbopol Aduk hingga homogen Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya yaitu menambahkan SLS ke dalam larutan Kemudian diaduk hingga homogen Supaya tidak menggumpal SLS sebaiknya diayak terlebih dahulu Atau bisa juga dilarutkan dalam air Sebelum mencampurkannya dengan bahan-bahan lain Setelah semua bahan tercampur rata Masukkan ekstrak daun turi Sedikit demi sedikit Langkah terakhir yaitu memasukkan produk ke dalam kemasan Gunakan corong supaya tidak tumpah Hand wash ekstrak daun turi Siap digunakan